SMP MTA Gemolong Sragen menggelar acara Akhir Usanah pada Senin sore lalu. Dalam acara ini, seluruh siswa kelas 9 sebanyak 391 orang dinyatakan lulus dan bisa memasuki jenjang sekolah menengah atas. Acara Akhir Usanah berlangsung semarak ditandai dengan serah terima peserta didik dari pihak sekolah kepada orang tua, serta pemberian hadiah kepada sejumlah siswa berprestasi. Hadir menyampaikan tausiah dalam acara ini, Pimpinan Pusat MTA Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Dalam tausiahnya, Al-Ustadz berharap peserta didik yang baru lulus nantinya bisa meningkatkan prestasi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara Kepala SMP MTA Gemolong Dr. Andes Suradi mengungkapkan, pada tahun ini SMP MTA Gemolong mendapatkan peringkat ke-12 sekal Bupaten Seragen. Ia berharap peserta didik yang baru lulus bisa menjaga nama baik Alma Mater. Ya, kami mendorong mereka untuk terus rajin belajar, meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jadi dengan penuh semangat belajar untuk meraih cita-cita mereka itu, sehingga mereka ke depannya itu menjadi orang-orang yang pandai dan juga tetap jadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah.